Kendaraan alat berat merupakan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, seperti pengerjaan tanah atau earthworking dan distribusi bahan bangunan. Terdapat 5 komponen alat berat, yaitu implement, alat traksi, struktur, sumber tenaga, dan transmisinya atau powertrain, serta sistem kendali. Kendaraan alat berat merupakan faktor penting di dalam pengerjaan proyek, khususnya konstruksi dan dengan skala yang besar. Penggunaan alat berat proyek sangat membantu dalam memudahkan manusia mengerjakan kegiatan konstruksi. Berikut ini beberapa alat besar terbesar yang ada di dunia. 1. Takraf RB293 Takraf RB293 atau The Bagger 293 adalah alat berat ekskavator terbesar di dunia yang dibuat oleh Takraf Industri, perusahaan Jerman yang digunakan oleh perusahaan tambang batubara Victoria, Australia. The Bagger 293 memiliki tinggi lebih dari 94,5 meter atau 310 kaki dengan panjang lebih dari 220 meter atau 722 kaki, serta berat lebih dari 14.196 ton. Untuk mengoperasikannya, The Bagger 293 membutuhkan bantuan lebih dari 5 orang karena memiliki 20 buah bucket dengan diameter 70 meter. Masing-masing bucket dapat mengangkut beban hingga 20 kubik. Mesin ini mampu mengalokasi 240.000 meter kubik material dalam sehari. 2. Beger 288 Beger 288 adalah alat berat ekskavator yang mampu meratakan area perbukitan dan pegunungan dalam sekejap. Ekskavator Beger 288 dibuat oleh perusahaan Jerman Tyson Krupp yang digunakan oleh perusahaan energi dan tambang Rain Brown. Beger 288 memiliki tinggi 95 meter, panjang 220 meter, dan berat 45.500 ton. Mesinnya memiliki berat 13.500 ton ini terdiri dari dua bagian, yakni bucket wheeler ekskavator yang berfungsi sebagai alat penggalinya dan crawler transporter yang berfungsi sebagai kendaraan penopang yang memungkinkan alat tersebut dapat bergerak. Roda berulir embernya sebagai sekop mampu memindahkan 8,5 juta kaki kubik tanah sehari. Dan untuk mengoperasikan kendaraan ini, dibutuhkan daya listrik eksternal sebesar 16,56 MW. 3. Hitachi EX8006 Hitachi EX8006 merupakan produksi oleh perusahaan dari Jepang Hitachi Construction Machinery. EX8006 memakai dua enjin Kamins QSK TA6TCE yang setiap enjin memiliki output 1940 HP pada putaran 1800 RPM. Terdapat dua varian, yaitu front shovel and backhoe. Untuk front shovel, memiliki volume bucket 40 sampai 43 meter kubik. Sedangkan varian shovel memiliki volume bucket 38 sampai 43 meter kubik. Dengan volume bucket sebesar ini, ekskavator ini bisa dipasangkan dengan dump truck kelas 220 ton dengan loading material sebanyak 4 phase atau dump truck kelas 300 ton dengan loading 4 sampai 5 phase. 4. Lieber 996 Hydraulic Shovel Lieber 996 Hydraulic Shovel adalah hidraulic ekskavator tambang yang diproduksi oleh perusahaan Lieber, Jerman. Memiliki berat operasi sebesar 640 per 740 ton untuk backhoe dan 676 per 745 ton untuk bucket face shovel. Ekskavator dengan twin engines 2240 per 3000 HP ini mempunyai kapasitas bucket sedalam 34 meter kubik untuk backhoe dan 32 sampai 34 meter kubik untuk bucket face shovel. R996 dengan nomor seri S402 merupakan salah satu dari 6 unit R996 yang dioperasikan oleh PT Kaltim Primakol atau KPC pada pertambangan di Sangata. 5. Caterpillar 797F Caterpillar 797F adalah truk tambang dengan daya muatnya tertinggi dan terbesar di dunia. Truk ini sengaja dibuat untuk kebutuhan produksi yang tinggi serta memenuhi kebutuhan konstruksi berat. Caterpillar 797F dibuat oleh perusahaan Caterpillar asal Amerika Serikat. Pada saat terisi, muatan tinggi truk mencapai 7 meter. Sementara panjangnya mencapai 14 meter dengan total penampang bannya mencapai 9,5 meter. Untuk sekali angkut, truk ini mampu menampung benda hingga berat 363 metrik ton. 797 The Cat menggunakan mesin diesel raksasa 24 Quad Turbo V24 yang hasilkan tenaga 3.793 TK. Selama beroperasi, truk ini menghabiskan 250 liter per jam. 6. Liber T282B Liber T282B adalah dump truck terbesar yang dibuat oleh perusahaan Liber German. Truk ini memiliki berat 203 ton dan mampu menahan beban angkutan sekitar 365 ton. Truk tambang ini dipersenjatai dengan mesin V20 dengan daya mencapai 3.650 TK. Namun, truk tambang ini hanya mampu berjalan 64 km per jam. Dengan beban maksimum dan kapasitas bahan bakar di tangki truk ini dapat menampung 4.732 liter. 7. Komatsu D575A Komatsu D575A adalah super dozer yang merupakan bulldozer terbesar yang diproduksi oleh perusahaan Komatsu Jepang Ltd. Tinggi bulldozer ini 4,88 meter, memiliki lebar 7,39 meter, dan memiliki panjang 11,72 meter. Sehingga membuat bulldozer ini dijuluki bulldozer terbesar dan terkuat di dunia. Komatsu D575A memiliki bobot 289.580 LB untuk seri D575A3 dan untuk seri D575A3 SD memiliki bobot 336.400 LB. 8. Terex 3319 Titan Terex 3319 Titan adalah salah satu truk bermuatan terbesar yang berhenti beroperasi pada tahun 1998. Truk ini dapat berjalan hingga kecepatan 29,8 MPH dengan muatan penuh. Divisi Terex yang membuat alat ini adalah perusahaan General Motor di tahun 1973. Setelah kira-kira 13 tahun beroperasi, Terex Titan pensiun dan berhenti di Museum Deeds Parwood British Columbia, Kanada. Terex 3319 adalah seri terbesar dari 33 Terex Howlers Offroad. 9. 1850B Basirus Eri Big Brutus Big Brutus adalah shovel terbesar di dunia. Kendaraan ini memiliki tinggi 49 meter dan beratnya 11 juta pounds. Kapasitas bakat yang diperkirakan 150 ton, serta kecepatannya yang bisa mencapai maksimum 0,22 MPH. Sekop listrik terbesar kedua di dunia ini pernah digunakan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1970. Saat ini, Big Brutus tergeletak dipamerkan di Museum Pertambangan dan Mineral Barat di Kansas, Amerika Serikat. 10. Kapten Marion 6360 Kapten Marion 6360 yang merupakan alat berat ekskavator dengan kekuatan terbesar yang ada di dunia. Kendaraan raksasa yang dibuat oleh perusahaan listrik Marion Shuffle di tahun 1965. Berat total dari kendaraan raksasa ini dibuat dengan berat keseluruhan 28 juta pounds. Bakat berkapasitas untuk mengangkut atau mengangkat material dengan 300 ton. Dan dinamai Kapten Marion 6360 yang merupakan alat berat ekskavator dengan kekuatan terbesar yang ada di dunia. Itulah daftar alat berat terbesar di dunia yang diproduksi oleh beberapa perusahaan ternama dan digunakan untuk sektor pertambangan, konstruksi, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!